Pemirsa kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah IUPPT Timah TBK tahun 2015-2022 memasuki babak baru. Helena atau biasa dikenal dengan Helena Lim menjalani sidang dakwaan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Helena hadir pada sidang perdananya dengan mengenakan pakaian hitam untuk mendengarkan pembecaan dakwaan. Helena didakwa membantu perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai dinas SDM Provinsi Bangka Belitung maupun terdakwa Harvey Muis. Selain itu Helena juga didakwa tindak pidana pencucian uang. Sama seperti terdakwa Harvey Muis, Helena pun tidak mengajukan eksepsi. Helena dijadwalkan akan kembali menjalani persidangan pada tanggal 2 September mendatang. Dalam sidang berikutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan sejumlah saksi untuk pembuktian. Dekat pidana sebesar 1 triliun 62 miliar. Ya kita urut dulu pembuktian Tipikor tentunya. Ya seperti yang sudah ada di dakwaan kemarin kita bacakan bahwa memang ada rekening yang bersangkutan SD digunakan untuk menampung hasil-hasil kejahatan itu. Tapi nanti lebih detailnya kita ikuti nanti persidakan. Jadi terdakwa yang sudah disidang ada berapa orang Pak? Yang sudah kita bacakan dakwaannya ada 1, 2, 3, kurang lebih 7 persen. Nanti menyusul pada hari-hari berikutnya kita nunggu penetapan persidangan. Begitu, terima kasih.